Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajamai tutorial di video kali ini kita akan membuat kuil cover ya di video sebelumnya sebenarnya saya udah buat tutorial cara membuat kuil cover itu bisa dicek linknya di atas sebelah sini atau di atas sebelah sini cuman diwaktu itu kita buat kuil covernya itu ukurannya lumayan jumbo ya kalau nggak salah 245 kali 270 apa 280 ya waktu itu lupa juga aku buatnya yang pasti kalau yang buat yang penasaran cara pembuatan kuil cover yang jumbo silahkan cek linknya di atas belah sini atau yang di atas belah sini ya oke dan di video kali ini kita akan membuat kuil covernya ini ukurannya standar ya standarnya bed cover yaitu dengan ukuran 240 kali 240 Nah kalau misalnya kuil cover ini macem-macem juga ada juga yang ukurannya 230 kali 230 tetapi untuk standarnya biasanya menggunakan untuk kuil kuil cover ukuran dupe yang double yaitu ukurannya 230 kali 230 kalau enggak 240 kali 240 Oke so dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kuil cover dengan ukuran 240 kali 240 dengan menggunakan bahan katun kimcoil ya bukan kibu sutra tetapi kimcoil katun seperti ini motifnya dengan warna pink dan dia ada corak ada corak catuk gitu ya dan ini sudah jadi dan seperti ini hasilnya dan di sudut ini ada tali di atas dan di atas sebelah sini di sini ada resleting menggunakan resleting JKK Oke nah ditutup seperti ini untuk bagian atasnya seperti ini ya dan di pinggiran sudut sebelah atasnya ada tali terus di sebelah sini juga ini ada tali Oke dan ini juga nih ada tali ya intinya untuk kuil cover ini ada 8 titik tali kenapa pakai tali jadi kali ini untuk mengikat ke dupetnya contoh nih ini saya udah juga buat dupetnya nah ini dupetnya ini nanti akan diikatkan ke sini ya intinya diikatkan ke sini jadi dupetnya itu sama mengikat ke kuil covernya dan seperti itu ya cara pemasangan saya akan buat tutorial nya juga cara memasang kuil cover dengan duketnya atau dengan esnya Oke langsung saja sekarang kita ke tutorial cara menjahit kuil cover dengan ukuran 240 kali 240 dengan menggunakan bahan kingkoil katun selamat menyimak Oke dan ini bahannya untuk kuil cover ya ini menggunakan bahan katun kingkoil atau kingkoil katun ya dan bahan katun kingkoil ini sama lebar bahannya 2,8 seperti kingkoil sutra karena kingkoil itu ada dua macam ada katun kingkoil dan ada kingkoil sutra ya dengan lebar bahan yang sama 2,8 ya lebar bahannya dan lanjut saja ini untuk ukuran kuil cover 240 kali 240 240 jadi untuk kuil cover ukuran 240 kali 240 itu ada dua lembar ya sama kayak misalnya jahit bed cover ya sama kayak bed cover kalau bed cover juga kan ada dua lembar dia ada sisi sebelah atas dan sisi sebelah bawah gitu kan sama ya seperti sarung kasur juga sama kan ada sisi sebelah atas dan ada sisi sebelah bawah dan kuil cover juga sama ya ada sisi sebelah atas dan ada sisi sebelah bawah dan untuk ukuran 240 kali 240 kita potong dulu untuk bagian sisi atas semeter Hai dua meter Hai dua meter 40 ya oke oke dan ini untuk sisi bagian atas Hai dua meter 40 ya tetapi karena ini lebar bahannya 2,8 jadi kita akan memotongnya Hai dua meter 40 juga jadi satu Hai dua Hai Hai ini lebar bahan 2,8 ya karena kita mau buat kuil covernya ini 240 kali 240 jadi kita membuang 40 sentinya oke di sini nih nah 40 sentinya kita akan buang hai 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 Oke, kita samakan Nah, seperti ini Oke, ini 40 cm Dari lebar bahannya Sudah kita ambil ya Oke Jadi ini kita ukur ya 1 meter 2 meter 40 Panjangnya ya Dan lebarnya 1 2 2 4 Jadi lebar sama panjang Sama ya Jadi 2 meter 40 persegi Ya Jadi 2 meter 40 x 2 meter 40 Dan ini Di sini kita tepuk ke sini Oke Yang 2 meter 40 x 2 meter 40 Nah, dibuat seperti ini Oke Dan ditepuk ke sini Kenapa ini Kenapa ini saya tepuk-tekuk Karena di sini kita akan kasih tanda ya Nah, di bagian Sini Kita kasih tanda Oke, dan di Sebelah sini Sebelah sini Untuk Untuk quill cover ini Dan ini 24 x 24 Oke, ini sudah selesai Kemudian Ini kan untuk bagian yang atas tadi ya Untuk bagian sebelah atas Dan ini untuk bagian sebelah belakang Sama ya Cara motongnya itu 1 meter 2 meter 40 cm Oke Kita kasih tandai Karena ini Bahannya berlebih Jadi kita akan buang Oke, ini Yang 2 meter 40 Karena ini kan lebar bahannya 2,8 Jadi kita akan membuangnya 40 cm Lebar bahannya 1 meter 2 meter 80 cm Sama ya Dengan yang tadi Lebar bahannya 2 meter 80 cm Karena ini quill covernya Ukuran 2 meter 40 x 2 meter 40 Jadi kita akan membuangnya Untuk bagian sebelah bawah juga 40 cm Oke, kita tepuk sini Kita akan memotong bagian yang 40 cm Oke Ini dari lebar bahannya Yang 2,8 nya Sudah kita ambil 40 cm Dan yang pasti Ini ukurannya Saya ulang ya Biar paham 1 meter 2 meter 40 cm Dan lebarnya 1 meter 2 meter 40 cm Jadi yang pasti Untuk ukuran quill cover Mau berapapun itu ukurannya Mau yang 230 x 230 Jadi hitungannya Untuk yang bagian sebelah atas 2 meter 30 x 2 meter 30 Untuk bagian sebelah bawah 2 meter 30 x 2 meter 30 Dan di video kali ini Quill covernya ini 2 meter 40 x 2 meter 40 Persegi 4 ya Jadi kita Untuk lapisan sebelah atas 2 meter 40 Dan untuk Lapisan sebelah bawahnya pun Sama ya 2 meter 40 x 2 meter 40 Dan lanjut sekarang Kita tinggal Mengobras Untuk pinggiran sebelah atasnya Karena kita akan Memasang red slating ya Untuk di bagian atas Quill covernya Oke dan kita akan Mengobras Untuk bagian pinggiran Sebelah atasnya Oke Disini Kita tinggal mengobrasnya Oke dan ini Satu lembar Sudah kita Abras Dan satu lembar lagi Sama ya Di bagian atasnya juga Dan yang pasti Di pinggirannya Karena ini kan Ukurannya 2 meter 40 x 2 meter 40 Jadi mengobrasnya Bebas untuk bagian mana aja Dan kebetulan Ini corak motifnya juga Dia motif yang bebas Tidak ada motif tertentu ya Jadi ini bagian atasnya Oke selesai kita mengobrasnya Dan lanjut Sekarang kita ke menjahitnya Oke dan sekarang Saya sudah di mesin jahit ya Dan disini Saya sudah siapkan Disini ada Daun red slating Saya menggunakan Daun red slating Yang merek YKK Dan Disini Saya sudah siapkan ya Kepalanya juga ya Saya menggunakan Kepala Red slating Merk YKK Oke dan Taruh disini Oke dan ini Benangnya sudah saya pasang Dan Ini bahan Ini bahan kuil covernya Yang sudah kita obras Ini bagian atasnya ya Bisa terlihat Obrasannya Dan bahan king coil Katun ini Dia ada luar dalamnya juga ya Sama kayak king coil sutra juga Ada luar dalamnya Tetapi Luar dalamnya itu Jadi gini ya Untuk luar dalamnya Bahan king coil Jadi dia itu Ada luar dalamnya Tetapi Hampir sama ya Kalau misalnya kita mau Sebelah sini untuk bagian atasnya Juga bisa Kalau misalnya sebelah sini Untuk bagian atasnya Atau bagian luarnya juga bisa Jadi dia itu Bulat balik sama ya Motifnya Tetapi Kalau sebelah sini Dia mengkilatnya Agak kurang ya Tetapi Di sebelah sini Mengkilatnya itu lebih banyak ya Untuk permukaannya Jadi Biasanya Untuk bahan king coil Untuk bagian permukaan sebelah luarnya Yang mengkilatnya Lebih banyak gitu ya Dan Oh lanjut saja disini Kita sudah pakai sepatu sebelah Dan kita akan Dan kita akan menjahitnya Ya disini Oke Oke seperti ini Nyalakan dulu mesinnya Jadi ini down slating ya Jadi di Jahitnya itu Di sebelah sininya Tumpangin bahannya Ke sebelah sininya ya Jadi kurang lebih Diginikan Nah seperti ini Jadi yang dijahitnya itu Sebelah sininya Nanti sebelah lagi dijahitnya Di sisi sebelah sini Oke Taruh down slatingnya Dijepit pakai sepatu Kemudian bahannya Ditaruh sebelah sini Oke kemudian Kita tinggal menjahitnya Seperti ini Secara pemasangan Daun red slatingnya Oke Kalau sudah sampai seperti ini Kita tinggal dipotong aja Daun red slatingnya Dan kemudian kita selesaikan Menjahitnya Oke Dan ini Untuk sebelah Dalamnya Seperti ini Seperti ini ya Ini untuk bagian dalamnya Dan ini Kalau kita balik Ini untuk sebelah luarnya Ya Jadi Ditempelkan Sebelah sini Dan sekarang Kita akan menempelkannya Di bagian sebelah atas ini ya Untuk yang satu lembar lagi Seperti tadi ya Sama ya Oke Dan ini Untuk bagian yang Satu lembarnya lagi Dan disini Sudah saya obras juga Tadi ya Nah ini Seperti ini Ini daun slating Dan Ini taruh di atasnya Seperti ini Jadi Dibuat urung gitu ya Oke Ini sudah selesai Pemasangan Daun slatingnya Ya Kalau kita buka nih Seperti ini Ya Jadi seperti ini ya Jadi ini Untuk bagian sebelah bawah Dan ini Bagian sebelah atas Bebas ya Maksudnya Untuk bagian Bahan ya Lapisan sebelah bawah Dan ini lapisan sebelah atas Jadi Bebas mau ini sebelah Mau ini dijadikan lapisan sebelah bawah Boleh Dan ini juga Jadikan lapisan sebelah bawah Juga boleh Jadi intinya sama ya Jadi ini Ukuran wheel covernya 2 meter 40 Kali 2 meter 40 Kemudian dipasang Daun slating disini Nah Sudah digabungkan seperti ini Dan sekarang Kita tinggal menjahitnya disini ya Di sekelilingnya Dibuat kayak urung Seperti itu ya Dan sekarang kita Pasang dulu disini Untuk kepala slatingnya Dan cara masangnya itu Dimasukkan dulu sebelah kiri Kemudian dimasukkan juga Sebelah kanan Oke Dan Dorong-dorong Perlahan Kalau sudah terlihat disini Ujung downrace slatingnya Tinggal ditarik Tinggal ditarik Seperti ini Oke dan di Sebelah sininya Lupa tadi saya jelaskan Di sebelah sininya Kita jahit Kenapa Dijahit Karena kalau misalnya Kita tidak jahit Di sebelah sininya Nanti si Kepala resletingnya Memakan bahannya Jadi Tertarik seperti ini ya Contohnya kayak ini nih Jadi macet dia Tidak bisa ditarik Karena Bahannya Nyangkut ke kepala resletingnya Dia Memakan ya Kesini ya Oke Jadi Ininya Kita tarik Disini Oke dan ini Sudah selesai ya Untuk jahitan Bagian pinggiran Resletingnya Nah seperti ini Sudah kita Jahit pinggirannya Jadi Cara Menutup resletingnya Nanti mudah ya Cara membukanya Cara menutupnya Nah seperti ini ya Kalau pinggirannya dijahit Jadi Kepala seletingnya ini Tidak memakan Pinggiran si kainnya ya Jadi kainnya ini Tidak Tergerus kemakan Sama kepala resletingnya Nah seperti ini Jadi Oke Sekarang Kita tinggal Menjahitnya Untuk Di Untuk sekelilingnya ya Jadi ini Diurungkan Atau disarungkan Oke dan sekarang Kita akan Menjahitnya untuk Pinggirannya ya Sekelilingnya Dan sebelum kita menjahitnya Kita siapkan dulu Disini saya sudah kompong ya Talinya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan ya Ada lapan tali Dan panjangnya tali ini Masing-masing Lima puluh senti Dan kita Tempel di bagian sudut Sebelah atas dulu Oke disini Untuk tali pertama Di sebelah sudut atas Dan kita ini menjahit Dari Pinggiran sebelah kanan Oke Kemudian dari pinggiran Sebelah kanan ini Pas di tengah-tengah Kita pasang tali juga Oke dan ini Bagian sebelah bawah Kita pasang tali juga Disini Oke pas di tengah-tengah Bagian sebelah bawahnya Yang tidak dipasang Resleting ya Bagian bawahnya Dipasang tali juga Tadi ya Oke dan disini Bagian sudutnya Bagian sebelah kiri Sudut bagian bawah ya Kita pasang tali juga Dan kita pukul ke sini Dan cara menjahit kuil cover ini Cukup sangatlah mudah Karena ini cuma dijahit Urung aja ya Beda dengan kuil cover Yang model frame Dia harus dibalik ya Setelah dijahit seperti ini Tetapi kalau yang model Tanpa frame pinggirannya Setelah dipasang resleting Kita tinggal menjahit Diurungkan ya Untuk sekelilingnya Seperti Urung bantal Atau urung kasur Seperti itu ya Orang lebih Oke dan ini Tengah-tengah bagian kiri Tadi ya Yang kita pasang Tari juga Oke dan Ini kita Sudah mau finish Ini bagian atas Ini bagian atas Kita pasang tali juga Kita sudah ketemu lagi Di pinggiran bagian atas Oke ini sudah kita pasang tali Dan Di tengah-tengah ini Dipasang tali juga ya Pas seletingnya Oke di tengah-tengah ini Juga dipasang tali Oke cara jahit kuil covernya Sudah selesai Dan ini bagian atas Yang ada Resletingnya Dan ini Tali bagian sebelah atas Ada satu ya Terus di tengah-tengah Ini juga yang ada resletingnya Pasang tali juga ada dua Terus yang Sudut bagian kiri Juga ada talinya ya Ada tiga Terus Sebelah bawah ini Yang bagian kiri ini Di tengah-tengah Ada empat Terus sebelah sini juga Bagian bawah Ada lima ya Terus di tengah-tengah Bagian bawah ini Ada lima Ada enam Dan sebelah sudut bagian kanan Di bagian bawah Ada tujuh Dan Ini di bagian kanan Pas tengah-tengah Ada talinya juga Ada lapan ya Jadi yang seperti ini ya Oke Ini Kita Ini bagian resletingnya Nah seperti ini Dan ini pinggirannya Tinggal di obras saja Kemudian tinggal Di balik ya Nah seperti ini ya Cara jahit Wheel covernya Oke dan sekarang kita Untuk di obras dulu ya Bagian pinggirannya Oke sekarang kita sudah Di mesin obras Dan sekarang saya akan Mengobras bagian pinggiran ininya ya Bagian pinggirannya Kita akan obras Oke dan disini Kita sudah selesai mengobrasnya Untuk bagian pinggirannya Dan Artinya Ini sudah finishing Dan sudah selesai Cara menjahit Wheel covernya Dan ini tinggal dibalikin saja Oke dan Ini wheel covernya Sudah selesai kita jahit Sudah kita finishing Sudah kita obras ya Dan kemudian Disini tinggal Kita buka saja Resletingnya Oke kita buka Resletingnya Dan disini Kita tinggal Ngebalikin saja Oke seperti ini ya Dan seletingnya Dan kita tinggal nutup Dan ini sangat gampang sekali Cara menutupnya Oke dan Sudah jadi ya Sudah kita Jelaskan dari mulai cutting Tadi ya Sampai finishing Kurang lebih seperti ini ya Cara jahit Wheel cover Dan Ini wheel covernya sudah selesai Kemudian kita akan lanjut Ke jahit Bagian dupetnya Atau bagian Isian Wheel cover ini Atau insert cover ya Jadi bagian dalam Wheel cover ini Kita akan membuat tutorialnya Menggunakan bahan Raton CPC Tetapi untuk wheel covernya ini Menggunakan bahan King coil carton Oke dan sekarang kita lanjut Untuk pembuatan insert covernya Atau pembuatan dupetnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton